Kelas 11 kurikulum semerdeka, sekarang kita masuk pada aktivitas 6, apa itu? Sekarang pelajari tentang struktur ceritanya. Baca ulang legenda dari batu keramat atau batu suci. Jawablah pertanyaan-pertanyaan diberikan pada tabel dengan detail dari cerita. Dan highlight ini stabilo atau garis bawahi bisa juga ekspresi-ekspresi yang ada di sana. Nah pada video ini kita akan membahas orientation-nya dulu ya. Orientation. Nah apa itu orientation? Orientation adalah paragraf pembuka atau pembukaan dari sebuah cerita yang mengenalkan para tokoh-tokoh cerita, suasana atau latar tempatnya, latar belakangnya, misalnya waktunya kapan. Tempatnya dimana? Nah itu dia. Dan juga bagaimana situasi yang ada di saat tersebut. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah orientation ya. Orientation itu terdiri dari satu karakter. Karakternya apa-apa saja. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam karakter di legenda batu suci ini. Yang pertama tentu saja Kamboy Rama. People ya. Masyarakat Kamboy Rama. Yang kedua ada God Iriwonawami ya. Dan ada suami-istri Irimiami dan Isorai. Nah itu dia untuk karakter. Yang kedua apa lagi? Setting waktunya. Setting of time. Kapan setting waktunya itu disebutkan di sini long time ago. Ini dia ya. Long time ago. Ini adalah setting waktu untuk cerita ini. Jadi setting waktunya adalah long time ago. Yang ketiga setting of place. Setting of place. Di mana cerita ini terjadi. Cerita ini terjadi pada In Kamboy Rama Mountain. Nah kemudian bagaimana ceritanya bermula, berawal. Nah situasi apa namanya situasinya gimana di sana sekarang. Eh di waktu itu ya. The story starts ya. Jadi cerita ini. Masyarakat Kamboy Rama itu berbagi tempat dengan God Iriwonawami. Dan mendapatkan makanan dari. Apa namanya perkebunan dari. Perkebunan Sago dari God Iriwonawami tersebut. Jadi kita bisa kita terjemahkan bahasa Inggris kan. Kamboy Rama people. Ya. Share place with God Iriwonawami. Wani ya. And they earn food from the God Sago. God Sago. Sago Plantation. Nah itulah untuk. Orientation ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.